Kasat Gas 2, Wilayah 1, Koordinator dan Supervisi KPK, Arief Nurcahyo Ngecesgen, 58% aset pemerintah Provinsi Jawa Barat tajan ke sertifikasi. Kukituna pihak Nasateka Polang, rojong pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, kucaranya orang klarifikasi kemampirapihat, anu kebaud kenyeramatkan aset di sekuliah Jawa Barat. Kukituna pihak Nasateka Polang, ngarojong pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, kucaranya orang klarifikasi kemampirampirapihat, anu kebaud kembali. Pihak anu kebaud kenyeramatkan aset di sekuliah Jawa Barat. Pihak ngarojong sangkan target sertifikasi aset di Jawa Barat ngaronjat. Dan kali ini masih ada teman pindih dengan pihak ketiga, dengan pihak lain dan sebagainya. Kami berupaya melakukan operasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat kita perjelas apakah aset yang bermasalah ini memang itu secara hukumnya masih berada kebaudan yang menjadi pada daerah Provinsi atau memang sudah dilepaskan dari PMI Provinsi Jawa Barat. Sejuruh ningkitu Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani Nembraken, sertifikasi aset pemerintah remenjadi pasualan lantaran aset pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kawilang Rhea, serta hentekas sentralisasi QBPKAD, tepikapasing kanasawatara OPDC Jena. Pihak ngaronjatkan target tepikat tilu tikelenana. Target ini tahun 2024, mehtilu ratusan widang tanah kasertifikasi. Sertifikasi aset itu selalu menjadi permasalahan karena aset-aset kita emang banyak banget dan tidak disentralisasi oleh BPKAD, tapi juga oleh OPD-OPD lain. Itu ada OPD-OPD yang memang sertifikasinya milihnya ribuan. Nah ini memang kita juga berhubungan dengan MCPK-PK ini pada akhirnya juga ini kan membantu kita mengerti pelan. Kita menurutnya untuk mendekatkan target, karena tahun lalu itu sedikit sekali, tapi sekarang itu 3x4. Luyukana RPJP, TIP Presiden, Sakumna Aset Pemerintah di tahun 2025 kudus 100% kasertifikasi. Sejoroning itu, tepi kakiwari aset pemerintah Provinsi Jawa Barat Kakara O40 hiji persen anuka sertifikasi.